Hukuman seumur hidup untuk Verdi Sambo dinilai sudah tepat, IPW, putusan PN dan PT adalah kesalahan penerapan hukum. Ketua Indonesian Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa putusan hukuman seumur hidup dari Mahkamah Agung, MA, untuk Verdi Sambo sudah tepat. Karena menurutnya, putusan hukuman mati dari Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dan di Pengadilan Tinggi, PT, Jakarta merupakan kesalahan dalam penerapan hukum berdasarkan faktor sosiologis. Diketahui sebelumnya, Verdi Sambo merupakan dalang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Shaiosua Huta Barat, Brigadir J. Komentar tersebut diungkapkan Sugeng dalam pesan suara pada Rabu, 9.8. Putusan terhadap FS menjadi seumur hidup adalah putusan, menurut IPW, sudah tepat. Karena putusan tingkat pertama dan tingkat kedua itu salah menerapkan hukum terkait dengan faktor sosiologis yang tidak bisa dihindarkan yaitu hal yang meringankan, kata Sugeng. Sugeng mengatakan, saat hal-hal meringankan tidak menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama dan banding, maka aspek keadilan terhadap terdakwa tidak diberikan. Oleh sebab itu, menurutnya Hakim tak boleh mengesampingkan hak-hak dari subyek hukum. Sehingga, putusan hukuman seumur hidup terhadap Verdi Sambo sudah cocok. Ada pun, terkait pernyataan pengacara Brigadir J. yang menyebut penganuliran vonisma tidak menunjukkan empati, Sugeng memahaminya. Menurutnya, perdebatan antara dua pandangan adalah wajar. Sugeng pun menganggap proses hukum yang berlandaskan keadilan sudah diperoleh oleh keluarga korban. Sebagai informasi, keringanan vonis ini berawal dari Verdi Sambo yang sebelumnya mengajukan kasasi. Hal itu ia lakukan, sebagai upaya lolos dari hukuman mati. Kasasi tersebut pun berhasil, dan kini hukuman untuk Verdi Sambo diringankan menjadi seumur hidup. Putusan tersebut, diketok para Hakim Agung pada Selasa, 8 per 8. Kemudian, diumumkan oleh Kepala Biroh Hukum dan Humasma, Sobandi. Pada kesempatan itu, Sobandi menyebut tiga dari lima orang hakim setuju menganulir hukuman untuk Verdi Sambo.